Rumah Belajar Duta Rumah Belajar Nasional tahun 2018, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Pada video kali ini, saya akan membahas tentang besaran dan satuan Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku Pada kesempatan ini, indikator yang harus kita capai adalah Yang pertama, menjelaskan pengertian besaran Yang kedua, menyebutkan tujuh macam besaran pokok Dan yang ketiga, menyebutkan contoh besaran turunan Pernahkah sahabat rumah belajar mengukur tinggi badan? Apakah yang digunakan untuk mengukur tinggi badan? Ada berapa macam besaran pokok? Nah, untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, mari kita mengikuti penjelasan berikut ini Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung Dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan Besaran terdiri dari dua jenis yaitu besaran pokok dan besaran turunan Pengertian besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu Dan besaran pokok itu sendiri ada tujuh macam Sahabat rumah belajar, mau tahu bagaimana caranya menyebutkan tujuh macam besaran pokok dengan mudah? Ayo ikuti cara saya Sambil belajar IPA, mari kita belajar berpuisi untuk membantu menyebutkan tujuh macam besaran pokok Panjang masa waktu, saat ku ingin jumpa Nah, dari puisi tadi, sahabat rumah belajar bisa menyebutkan tujuh macam besaran pokok Kata panjang menunjukkan besaran panjang Kata masa menunjukkan besaran masa Kata waktu menunjukkan besaran waktu Kata saat menunjukkan besaran suhu Kata ku menunjukkan besaran kuat arus listrik Kata ingin menunjukkan besaran intensitas cahaya Dan kata jumpa menunjukkan besaran jumlah zat Nah, mudah bukan menyebutkan tujuh macam besaran pokok dengan cara berpuisi? Untuk satuan besaran pokok, mari kita cermati tabel berikut ini Besaran panjang satuannya meter Masa satuannya kilogram Waktu satuannya sekon Suhu dengan satuan kelvin Kuat arus listrik dengan satuan amper Intensitas cahaya dengan satuan kandela Dan jumlah zat dengan satuan mol Sahabat rumah belajar, mari kita simak penjelasan tentang besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok Misalnya, satuan besaran luas, yaitu meter persegi Diturunkan dari satuan besaran panjang, yaitu meter dikalikan dengan meter Sehingga mendapatkan satuan meter persegi atau meter pangkat dua Perhatikan tabel berikut ini untuk menambah pengetahuan sahabat rumah belajar Dalam menyebutkan contoh besaran turunan Luas, satuannya meter persegi Volume, satuannya meter kubik Masa jenis, satuannya kilogram per meter kubik Kecepatan, satuannya meter persekon Percepatan, satuannya meter persekon kuadrat Gaya, satuannya Newton atau kilogram meter persekon kuadrat Dan tekanan dengan satuan pascal atau Newton per meter persegi Sahabat rumah belajar, masih banyak besaran turunan yang lain Dan tugas kalian mencari sebanyak-banyaknya dari besaran turunan tersebut Sahabat rumah belajar, untuk memahami materi ini, kerjakan soal berikut ini Yang pertama, tuliskan pengertian besaran Yang kedua, tuliskan tujuh macam besaran pokok beserta satuannya Sedangkan yang terakhir adalah Dari besaran pokok apakah satuan dari kecepatan Sahabat rumah belajar, demikian pertemuan kita kali ini Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh